Kita kembali ke Jakarta, Pemirsa Planetarium merupakan salah satu lokasi yang dimanfaatkan warga untuk menyaksikan Gerhana Bulan. Dan untuk mengetahui bagaimana kegiatan di sana, sudah ada rekan Rima Puspasari di Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Iya, selamat pagi. Rima, bagaimana suasana di sana pagi hari ini? Ya baik, Stephanie, dan juga Pemirsa peristiwa alam ataupun fenomena alam Gerhana Bulan total yang menampakkan micro blood moon. Ini juga sudah mulai terlihat sejak pukul 2 lebih 30 menit dan akan berlangsung hingga pukul 4 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan peristiwa alam fenomena Gerhana Bulan total micro blood moon ini juga terjadi dengan durasi yang paling lama di abad ini, yaitu sekitar 1 jam lebih 43 menit. Dan untuk mengetahui apa sebab dari durasi untuk fenomena Gerhana Bulan total micro blood moon ini terjadi dengan durasi yang cukup lama, kita sudah bersama dengan Bapak Widya selaku pihak dari Planetarium Jakarta Pusat. Selamat malam, Pak Widya. Selamat malam. Pak Widya, bisa berbagi informasi sedikit nih Pak untuk fenomena alam Gerhana Bulan total malam hari ini. Apa yang membuat peristiwa ini berlangsung lebih lama daripada Gerhana Bulan total yang terjadi sebelumnya, Pak? Ya, Gerhana Bulan itu kan tergantung posisi antara matahari, bumi, dan bulan. Jadi kadang-kadang mereka bisa saling mendekat, kadang menjauh, karena memang lintasan orbit mereka kan tidak lingkaran, tapi ellipse atau agak lonjong seperti bentuk telur. Itu yang menyebabkan kombinasi itu membuat kadang-kadang Gerhana itu juga terasa cukup lama dan sebagainya. Lalu Pak, untuk peristiwa Gerhana Bulan total mikroblad moon ini, kenapa sih Pak ada istilah mikroblad moon dalam Gerhana Bulan total kali ini, Pak? Ya, itu. Jadi pada saat seperti 31 Januari lalu, itu kan populer dengan istilah super moon ya. Nah, kemudian memang saat itu bulan sedang dekat dengan bumi, dalam posisi kita sebut perigee, maka bulan terlihat besar, maka disebutlah super moon. Nah, untuk kali ini justru kebalikannya, justru bulan sedang jauh, jadi di dalam apuji. Jadi istilahnya jadi kecil, akhirnya muncullah istilah mikro, kadang-kadang mini moon. Lalu Pak Widi, tadi kan juga saya sempat melihat dengan menggunakan teleskop yang terdapat di planetarium Jakarta Pusat ini. Tadi saya sempat melihat ada planet Mars yang begitu jelas, Pak. Ini apa yang menyebabkan planet Mars ini bisa terlihat begitu jelas pada saat Gerhana Bulan total mikroblad moon kali ini, Pak? Nah, memang kebetulan di sini pada saat posisi juga ya Mars ya, jadi memang salah satu faktor membuat dia menjadi sangat terang, kita lihat. Dan memang kalau sekarang kita lihat langsung di atas sana memang tampak cemerang sekali, karena kita terpengaruh secara visual dengan bulan yang justru sedang redup-redupnya. Ya, lalu Pak dengan adanya fenomena alam seperti ini, apakah ada dampak juga dengan kondisi alam lainnya selain dari terjadinya pasang air laut? Ya, memang salah satu dampak dari bulan purnama, sebut saja demikian, itu memang ada pasangnya juga paling tinggi ya. Nah, kebetulan kalau pada saat Gerhana kan mereka lebih di garis lurus lah, lebih, kata-kata, berarti tarikannya mungkin lebih kuat. Ya, walaupun demikian tidak kita bayangkan sebagai pasang yang luar biasa tidak, tapi tetap ada dampaknya. Baik, lalu Pak di sini kan juga memang untuk dari pihak planetarium sendiri juga menyediakan sejumlah teleskopnya apa ya? Ini ada berapa teleskop dan juga diperuntukkan bagi siapa, Pak? Ya, kita memang menyediakan ada 11 teleskop, 7 untuk umum, untuk publik, masyarakat. Sementara yang 4 lagi memang kita peruntukkan untuk pemotretan fenomena gerhananya itu sendiri. Satu lagi pertanyaan nih, Pak, tentang Gerhana Bulan Total Mikro Blood Moon ini, Pak. Nantinya untuk tahapan bulan akan kembali ke posisi semula ataupun pada warna sepulah gitu, kan kalau saat ini sedang berubah menjadi kemerahannya itu, kapan waktunya? Ya, posisi gerhana ini kan kita tadi ngalami dari pukul 00.14 kira-kira, itu berakhirnya baru nanti jam kira-kira 6.28. Tapi sayangnya begitu saat bulan kembali pun nama seperti sedia kalah, matahari saat itu sudah terbit. Terima kasih, Pak Widya atas waktunya. Ya, baik Stephanie dan juga pemirsa, berikut tadi penjelasan singkat dari Pak Widya, selaku staff dari Planetarium Jakarta Pusat. Dan memang juga dari informasi yang kami dapatkan untuk gerhana bulan total sendiri ini bisa terjadi selama 8 tahun sekali. Namun untuk durasi yang cukup lama seperti gerhana bulan total Mikro Blood Moon ini hanya akan terjadi cukup lama, yaitu pada tahun 2.123 yang mendatang. Dan memang uniknya pada saat fenomena gerhana bulan total Mikro Blood Moon ini saat warna bulan berubah menjadi kemerahan yang disebabkan oleh adanya pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Kemudian di sini juga pemirsa dapat terlihat juga di belakang saya juga masih terdapat sejumlah masyarakat yang memang sengaja datang untuk melihat secara langsung bagaimana fenomena gerhana bulan total atau Mikro Blood Moon ini dari sejumlah masyarakat yang memang sudah ada sejak pukul 12 malam tadi. Dan memang tadi juga kami sempat berbincang secara langsung bagaimana antusiasme mereka untuk menyaksikan peristiwa alam ini. Mereka mengaku memang sudah dari jauh-jauh hari melakukan pendaftaran ataupun registrasi online ke Planetarium Jakarta Pusat untuk menjadi saksi sejarah. Selain itu pemirsa dari pihak Planetarium Jakarta Pusat juga selain mengadakan pengamatan terhadap fenomena ini juga melakukan kegiatan sholat gerhana berjamaah. Ya, sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembalikan Anda, Stefani. Baik, terima kasih. Rima Puspasari atas laporan Anda langsung dari Planetarium, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.